Intro Lionel Messi tampil ganas, kalah Inter Miami menghadapi Orlando City pada babak ke-32 besar Liga Cup 2023 di DRVPNK Stadium Kamis 3 Juli 2023. Melsi membuka keunggulan Inter Miami pada menit ke-6. Menderima umpan terobosan Robert Taylor, Lionel Melsi lalu mengontrol bola dengan dada dan melepaskan tembakan volley yang menghujan gawang Orlando. Miami menambah keunggulan menjadi 3-1 di menit ke-72, Usai Messi mencetak gol keduanya di laga ini. Crossing Taylor dari sisi kiri diterima Martinez yang kemudian memberi umpan pendek pada Lapulga yang bergerak masuk ke kota penalti. Dengan satu tembakan volley, pemain Argentina itu kembali menaklukkan keeper Pedro Galase. Namun tak hanya itu saja, Momen-momen epic juga dilakukan Messi di laga ini dari dirinya yang bergerak tiba-tiba melakukan skill ke lawan. Namun, ada skill unik Messi yang tadi miliki pemain bola dimanapun, yaitu cara Messi berjalan mengamati lawan. Messi ternyata berjalan karena dirinya sedang mengamati gerakan lawan. Saat sudah benar-benar matang, Messi akan menghabisi lawannya dengan sangat cepat. Ternyata ini maksud Messi di mana dirinya sering berjalan saat laga sedang dimulai. Bahkan, dua golnya terlihat Messi hanya berjalan. Namun ketika lawan lengah, Messi seketika sudah berada di kotak penalti dan melakukan golnya untuk Inter Miami. Kejerdasan luar biasa lapulga dalam bermain sepak bolanya yang tak dimiliki pemain sepak bola dimanapun. Jadi menurut kalian gimana nih dengan aksi Messi berjalan saat pertandingan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.